Pemakaman karyawan Metro TV Yudi Prabowo yang ditemukan tewas pada Jumat diiringi dengan suasana duka di TPU Sandratek Rempowa, Tangerang Selatan pada Sabtu. Keluarga dari almarhum pun tak kuasa menahan isak tangis dan rasa sedih yang mendalam. Sejumlah rekan kerja almarhum juga hadir untuk mengenang dan memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Menurut Dimas, adik korban, almarhum belakangan terlihat lebih rajin beribadah dan dikenal sebagai sosok pendiam. Saya orang di rumah mendiam, saya nggak pernah cerita kalau misalkan kalau ada masalah, saya pernah cerita, mendiam banget orang, saya suka nutup-nutupin masalah gitu, saya sering menyendiri. Pernah cerita nggak kalau punya masalah atau punya musuh atau apa gitu? Juga, sangat sekali nggak pernah. Sementara itu, petugas kembali menggelar olah tempat kejadian ulang dengan mengerahkan dua anjing pelacak pada Sabtu siang. Penggunaan anjing pelacak untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bugi tambahan yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi. Tugas unit K9 mengatakan, anjing pelacak sedikit kesulitan karena TKP telah lebih dari 24 jam. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Irwan Santosa saat ditemui di TKP mengatakan, dari hasil autopsi awal ada dugaan penganiayaan yang menipa korban. Barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban tertinggal di TKP. Sementara itu, ditemukan luka lebam di sekitar bahu dan leher yang mengindikasikan korban dipukul benda tumpul. Terkait kasus dugaan pembunuhan ini, polisi telah memeriksa 16 saksi, baik yang berasal dari warga sekitar TKP dan juga teman kerja korban. Kami melakukan pengecekan TKP ulang, yang sehubungan dengan adanya informasi awal hasil autopsi dari korban. Jasad korban ditemukan pada hari Jumat di pinggir jalan tol pesanggerahan Jakarta Selatan. Polisi masih berupaya mencari pelaku yang diduga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia